Tufail pun akhirnya berkata para Nabi SAW, Wahai Rasulullah, perintahkan sesuatu kepada aku. Kepala suku ini masuk Islam. Apa yang anda inginkan ya Rasulullah? Bila anda ingin, aku akan tinggal bersama anda di sini dan aku akan berperang bersama anda walaupun sendiri. Bila anda ingin, aku balik ke kaumku maka aku akan balik. Nantikan kita masuk insyaAllah juga ke kisah masuk Islamnya Tufail bin Amru, kepala suku Aus. Atau baik, saya tambahkan dengan ini. Baru kita buka pertanyaan ya. Kisah masuk Islamnya Tufail bin Amru, kepala suku Aus. Suatu hari Tufail pernah menziari kota Mekah. Karena ia kepala suku Aus di Madinah, maka penduduk Mekah pun tokoh-tokoh Mekah menghargainya. Dihormatin gitu. Para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata, Telah keluar di kota kami seorang penyihir. Jadi Tufail ini bin Amru r.a sahabat Nabi kepala suku Aus. Datang ke Mekah disambut oleh tokoh-tokoh Mekah. Jadi teman-teman dekatnya gitu. Yang terjadi adalah, semua tokoh-tokoh Quraish yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, Telah keluar di kota kami ini seorang penyihir. Yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh. Kecuali terpengaruh gitu. Jadi orang-orang Quraish ini maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan. Apalagi kalau Tufail masuk Islam, Tufail ini kepala suku Aus. Di bawahnya dia sekian ribu orang gitu. Maka mereka berkata kepada Tufail, penyihir itu sangat berbahaya. Karena ia dapat memisahkan antara engkau dengan anggota sukumu, dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu. Artinya kalau kau mengikuti dia, dengar saja sedikit perkataannya, maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu. Semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang, Mereka terus menakut-nakutiku sampai aku menggunakan penutup kuping. Karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di depan Kaabah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja, aku berkata pada diriku sendiri, Wahai Tufail, sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berperilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku, dan mendatangi Muhammad, lalu aku berkata, Wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada dia tentang Islam, membacakan beberapa ayat Al-Quran, sampai akhirnya dengan izin Allah, iman masuk ke dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail, maka ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. 10 poin penting di sini, mungkin Bapak Ibu bertanya, ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi SAW sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung, cuma dinukir pertemuannya gitu. Dan Nabi SAW juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan. Tapi ulamak memberikan pelajaran besar, subhanallah ayat Al-Quran itu, dia menjadi hujah, menjadi senjata, itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam subhanallah dengan ayat Al-Quran? Coba lihat, tanya muallaf-muallaf tuh, rata-rata orang masuk Islam, kalau dia tulus memang dapat hidayah, itu aneh-aneh gitu, kalau kita tidak masuk di akal. Ada pernah orang yang masuk Islam, masuk Islam di tangan saya, seorang ibu itu di Sulawesi Selatan, datang kemudian dia mengucapkan syahadat, saya tanya, bu kenapa masuk Islam bu? Dia bilang saya, Ustaz waktu Ramadan, betul-betul habis Idul Fitri ya, waktu bulan puasa kemarin, saya di dekat rumah saya ada masjid, setiap kali saya dengar azan, selalu saya merinding, dan hati saya selalu enak gitu, nyaman, tapi kalau azan selesai, saya kembali lagi dengan kesumpekan saya gitu. Lalu akhirnya, saya terdorong untuk syahadat, hanya karena itu, kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan. Ini bisa syahadat gara-gara azan. Ada teman saya di Surabaya, pendeta masuk Islam di tangan dia, padahal dia bukan da'i ya, dia hanya sahabat dekat seorang notaris gitu ya, tapi sering hadir di pengajian, teman dekat saya kebetulan. Jadi dia cerita, waktu itu ada satu pendeta didatangin sama dia, dia bilang gitu, jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarannya Islam ini begitu, jadi kita gak usah ragu dengan kebenaran Islam ya. Bapak Ibu kadang-kadang kita ragu nyampein Islam ini kepada orang-orang Muslim, karena kita pikir, ah benar gak ya, dia terima gak ya. Itu bukan urusan kita. Sampain aja kebenaran itu. Subhanallah bisa dengan satu kalimat, orang ucapin syahadat loh. Banyak terjadi dengan itu. Dia bilang, lalu saya bawain Al-Quran. Lalu saya bilang, ini teman saya ya, retorika dia sebagai notaris. Mohon maaf kalau notaris disini. Jadi bukan da'i, dia bilang, saya bawa Al-Quran lalu saya bilang, Pak Pendeta, saya mau lihat, saya mau tanya pendapat Anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya nih. Coba lihat nih, dibukain surah Al-Ikhlas. Gitu kan. Dia bilang, ini ada kalimat disini, yang membuat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang gitu. Tulisannya, Lam yalid walami yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Terus dia bilang, ini terus saya bingung, apa ini maksudnya nih. Saya sendiri ragu. Pendetanya dengan semangat bilang, iya mungkin agama kamu memang tidak benar. Gitu kan. Dia bilang gitu. Lalu kemudian, dia bilang begini aja pendeta, Anda pegang ini pelajari, kasih buku Anda saya pelajari. Pendetanya keluarin Injil, dalam bahasa Indonesia dikasih. Ini ya, kau pelajari. Ini belajar. Sepakat, kita ketemu satu minggu lagi ya. Baik. Ternyata selama seminggu ini, Bapak Ibu sekalian, pendeta ini terus serius nih. Karena untuk nanti sampein gitu kan, kesalahannya ayat ini, kepada teman saya ini, seminggu kemudian. Dia tiap hari baca, Lam yalit walam yulat. Lam yalit walam yulat. Gitu kan. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak beranak. Dan itu memang intinya orang Nasrani kan, bilang ada anaknya. Gitu kan. Ini benar ya. Dia bilang gitu. Tuhan semuanya tidak boleh punya anak. Gitu. Gak boleh juga dia diperanakan gitu. Gak ada orang tuanya. Gitu. Dia bingung. Sampai subhanallah dengan kalimat itu saja. Sehingga kemudian ketemu dia bilang, agama kamu yang benar. Dituntun masuk syahadat pendeta masuk Islam. Dan subhanallah banyak sekali contoh ayat-ayat Quran yang luar biasa gitu. Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran gitu kan. Kepada orang kafir. Tentang orang kafir. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW. Dalam surah Ra'at. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kau ta'ati orang-orang kafir. Hayat Muhammad. Dan perangilah mereka lawan orang-orang kafir itu dengan Al-Quran. Dengan jihad yang besar. Bukan dengan pedang ya. Dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa gitu. Al-Quran luar biasa. Dan sudah sering saya berikan contoh-contoh bagaimana banyaknya orang masuk Islam. Itu karena apa namanya? Karena Al-Quran ini. Tentu banyak sekali contoh dan mungkin sudah pernah saya kasih contoh ya. Baik kita kembali ke bahasan tadi. Maka waktu itu. Tufail pun masuk Islam. Ucapin syahadat. Dan ingat ya. Setiap yang mau masuk Islam. Langsung pegang tangannya. Shira la'idallah. Shira namun darasulullah. Selesai. Jangan tunda. Kasih kitab lagi yang tebal ini pelajari dulu ya. Tentang Islam. Enggak. Syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda. Dia bisa syahadat. Kita masih sudah tunda-tunda gitu kan. Lalu dia meninggal satu menit. Kemudian anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada usilah. Kalau mandi itu. Ulama tidak masukkan dalam kategori syahadat masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti. Karena Umar mandi itu. Karena disuruh oleh adiknya Fatima. Pada saat mau masuk Islam. Menti kita bahas masuk Islamnya Umar. Yang sebagaimana. Sudah kita jelaskan nanti. Atau kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar. Kemudian Quraish. Waktu mendengarkan. Perlu juga anda tahu. Suku Aus ini adalah suku yang paling kuat. Suku Arab yang paling kuat. Jadi paling disegani di Madinah. Dan di seluruh Jazir Arab gitu. Waktu masuk Islam. Pimpinan suku Aus. Berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam. Kemudian. Dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraish dengar Tufail masuk Islam. Maka mereka mendatangi dan berkata padanya. Apakah engkau telah murtad wahid Tufail? Tufail mengatakan tidak. Tapi aku telah masuk Islam. Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Quraish lalu mengancam Tufail. Mengatakan kalau kau tetap begini. Murtad dari agama yang naik moyang. Kami akan bunuh kamu. Maka Tufail bilang. Demi Allah bila kalian berani menyentuhku. Maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus. Artinya mereka tahu saya mati. Mereka akan serang Mekah. Mereka habis atau kalian habis gitu. Tufail pun akhirnya berkata pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah. Perintahkan sesuatu kepadaku. Kepala sukunya masuk Islam. Apa yang anda inginkan ya Rasulullah. Bila anda ingin. Aku akan tinggal bersama anda disini. Dan aku akan berperang bersama anda. Walaupun sendiri. Bagaimana kekuatan iman. Ya baru masuk Islam sudah begini gitu. Bila anda ingin. Aku balik ke kaumku. Maka aku akan balik. Maka Nabi SAW berkata kepada Tufail. Pulanglah. Dan dakwahilah kaummu. Ajak saja kepada kalimat tauhid. Bahasakan ada Tuhan Allah. Satu. Da'ulah sembah berhala. Sudah dan saya dalam utusan Allah itu saja dakwanya. Dua kalimat syahadat. Belum ada perintah apa-apa pada saat itu. Tufail pun balik ke Madinia. Dan dalam perjalanan. Ini disebutkan oleh para ulama. Dalam buku-buku hadith. Tentunya riwayat ini. Riwayat sahih. Bagaimana ada. Ada karamatil awliya. Ada Allah SWT berikan kepada wali-walinya. Yang dekat dengannya. Tapi dia tidak tahu tentang masalah itu. Diberikan karamat. Bukan seperti sebagian orang. Dia mengaku punya karamat. Pada sebenarnya dia bilang. Saya punya karamat ini. Saya begini. Saya begitu. Itu tidak benar. Di antaranya diangkat oleh para ulama. Kisah Tufail ini. Jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat. Sangking terusnya dia masuk Islam. Waktu dia pulang ke Madinia. Maka dari dahinya itu keluar cahaya. Dari dahinya keluar cahaya. Menerangi jalannya menuju ke Madinia. Maka pada saat itu dia berkata. Dia lihat ada telan cahaya. Dia perhatikan. Ternyata dari dahinya. Lalu dia bilang. Ya Allah. Kalau seandainya engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku. Maka bisa saja kaumku berkata. Bahwasannya Tufail justru. Justru telah dihukum oleh nenek moyangnya. Karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut. Maka Allah Azza wa Jal pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudahnya. Jadi penerang jalannya gitu. Saat Tufail tiba di Madinia. Langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama. Dan ini hal yang positif ya. Kalau anda sudah belajar tentang sunnah. Belajar tentang agama yang benar. Jangan tunda. Kumpulan keluarga langsung tanyain gitu. Lalu dia berkata. Tufail berkata. Dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya. Terjemahnya begini. Wajah kuku haramkan untuk berhadapan dengan wajah kalian. Dan artinya aku tidak akan berbicara dengan kalian. Tidak akan interaksi dengan kalian. Sampai kalian mengikuti agama Muhammad. Keluarganya lalu penasaran. Apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Tentang dua kalimat syahadat saja. Beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, batat adalah Allah. Kita hanya tunduk patuh dan takut kepadanya. Serta Allah memutus-utusan seseorang yang bernama Muhammad. Maka itu diikuti alaihissalatu wassalam. Maka yang terjadi seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam. Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu. Sampai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Sementara seluruh sukunya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar R.A. Yang mana beliau pada saat masuk Islam tidak menunda. Langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka.